bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk subscriber penonton channel rafafara family siang hari ini saya berada di pulbis ALS Yogyakarta ya siang hari ini rencananya melanjutkan pengerjaan atap dari unit bis saya ini ya teman-teman ya Bang Jai halo Bang Jai masih semangat ini masih semangat ini lanjutannya gimana Bang Jai ini nanti dibersihkan ini udah dembol fiber sama Pak Cardi tadi begitu ya dibersihkan lagi jadi ini atapnya bukan bocor ya berlubang apa namanya mas? kropos atapnya kropos dan ini dibetulkan oleh Cakardi Cakardi Purtro Bang Jai datang ke sini jam berapa tadi? jam 9 ya jadi saya yang telat ya Pak Cardi lebih pagi lagi Pak Cardi lebih pagi lagi ya? 8-an malam ini biar teman-teman subscriber dan penonton tidak penasaran ini saya akan manjat ke atap ya jadi apa yang diservis ini sama Bang Jai sama Cak Cardi biar tidak penasaran aduh ya Allah nah ini atap ini atapnya bocor ya dan ini juga sudah di servis Cak Cardi ini nanti akan di amplas lagi sampai halus biar tidak bocor lagi nah kemarin di sisi sebelah kiri sini ini juga propos kecil-kecil ya nah terus sama Pak Cardi diputuskan ditambal dan tambalannya tadi di repet tapi sebelum di repet itu di apa namanya Mas ini Mas? sealer 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 body ya nah itu yang depan itu belum ditambal nih biar tidak penasaran ya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah biar tidak penasaran nah ini teman-teman proposnya ini ini nanti rencananya akan ditambal juga pakai galvanis ya ini ya itu yang ini Mas yang untuk tambal ini galvanis ya iya galvalum galvanis galvalum ini ya jadi ini anti karat ya dan nanti akan ditambal nih ini kemarin unit ini kan tidak jalan jadi cuma kehujanan kepanasan kehujanan kepanasan jadinya seperti ini ya teman-teman ya dan sisi sebelah kanan juga kropos nih pantesan sopirnya pasti basah kuyuk kalau bocornya bukan bocor lagi ini berlubang ya teman-teman ya kalau untuk ACnya sudah normal sudah diservis sama Pak Agus ternyata air hujan itu ganas itu ganas ya mas ya langsung kropos ya ditambal fiber sama Cak Kardi ini juga sudah ditambal juga sama Cak Kardi kemarin disini sisi sebelah kanan ini juga kropos sebelah kemarin juga ada sudah ditambal belum ya wow yang sini juga sudah ditambal ini campurannya ini mas saya ngisari tutup ini ada yang bocor juga dibuka nanti ini ngisari tutup ini bukan pojokan tengah-tengah ini iya buka aja nggak percaya wah banyak kok ya ini sekrepen yang kini oh ya jadi sudah ditambal ini kemarin sini juga kropos tapi ditambal Cak Kardi jadi bagus ini tentunya nanti akan di gerinda lagi ya dihaluskan lagi dan nanti finishingnya terakhir nanti akan di hammer tune rencananya seperti itu ya semoga saja sudah tidak bocor lagi awalnya kemarin yang bocor itu sebelah kiri ya teman-teman yang ujung sana itu ya awalnya itu terus meremen ke sebelah kanan di ruang kemudi setiap nyopir krunya pasti basah kuyuk nah ini ternyata dicek dicopoti semua dibersihkan dempul lawasnya ternyata kropos semuanya dan akhirnya Cak Kardi memutuskan untuk ditambal sisi kanan dan kiri semoga saja tidak bocor lagi ya mana mbak baik 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 mbak ketua ketua sendiri Pak Pak Ketua selamat siang nganggur ya ini seperti semongkok ketua kok lihat-lihat bakso terus dari tadi jangan memakan makan bakso jangan ini namanya ujian ketua kita habis Jumatan duduk di bawah pohon ketapang yang rindang banyak makanan lewat tetap kali habis makan bakso makan rindang aduh tapi ini namanya ujian jadi kita harus kuat pastinya itu mau minta bakso rindang tapi kenapkan sanggung pak ketua enak sekali makan itu ngulek sambalnya itu air liurnya sudah pak marai kepingin aduh aduh ini ujian ini ujian ujian manat mata sedang bakso sama rindang biar yang kepingin bukan saya saja ya biar penonton juga kepingin siang 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 makan rujak pesenan siapa ini pesenan baru oh kita sekedar bisa mengagumi tapi tidak bisa makan tidak berani makan belum waktunya ketua pak ketua tapi ini ada titipan untuk pak ketua sebesar 50 ribu rupiah ini dari bapak jul pria di perangin angin yang yang berada di kalimantan yang kemarin pas waktu kita live ngasih pertanyaan itu loh ketua ketua tidak bisa jawab saya juga tidak bisa jawab nah ini bilet titip ke saya untuk diserahkan kepada pak ketua sebesar 50 ribu rupiah ini dari bapak jul pria di perangin angin yang berada di kalimantan terima kasih terima kasih bapak jul pria di si penangin angin yang jelas ketua Bapak Jul Priyadi Perangin-angin Bapak Jul Priyadi Perangin-angin yang ada Di Kalimantan Terima kasih atas tarikasinya Semoga dipandangkan umurnya Sihakkan keluarganya Selanjarkan urusannya semua Amin Untuk apa ini ketua? Ini nanti untuk buka bersama Kalau sekarang di publik Gak berani makan Ini berkah namanya ketua Habis Jumatan Dapat epeng Di bawah pohon ketapang yang rindah Baik Terima kasih Pak Ketua Ini sudah saya serahkan Semoga bermanfaat untuk Pak Ketua Dan berkah barokah Untuk yang memberi maupun yang menerima Amin Dan saya doakan kepada Untuk Bapak Jul Priyadi Perangin-angin Selalu dimudahkan Urusannya Dilancarkan rezekinya Sehat selalu Panjang umur Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like Subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Salam semangat berbagi Dan berkarya dari kota Yogyakarta Berhati Nyawan Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih